Sebuah gedung di Jalan Kiai, Caringin, Cideng Gambir, Jakarta Pusat, mendadak ambruk. Gedung tersebut adalah bangunan perkantoran tua dan akan dijadikan sebuah hotel. Salah seorang warga yang tinggal di ruko sebelah bangunan bernama Johan menyebut, bangunan tersebut memang sudah mulai dirobohkan. Ia juga mengatakan bangunan tersebut sudah mulai dirobohkan dari dalam menggunakan alat berat. Perobohan tersebut sudah dilakukan sejak dua minggu yang lalu. Sementara itu dikutip antaranyus.com Kamis 3 September 2020, Jamat Gambir, Fauzi mengatakan pihaknya akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi. Hal ini juga akan disampaikan kepada suku dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat. Diketahui peristiwa robohnya bangunan tersebut terjadi pada Kamis 3 September 2020, segera pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pertanahan Jakarta Pusat Pertanahan Jakarta Pusat Pertanahan Jakarta Pusat Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!